Hai ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita masuk ke usage-usage of comparatif and superlative jadi sebelumnya di video sebelumnya itu kita membahas tentang form ya bentuknya ya jadi penggunaan di armor the most atau di ST ya Nah sekarang kita bentuknya ya Nah comparatif versus superlative mesti diingat bahwa untuk komparatif itu kita gunakan untuk membandingkan dua hal ya kalau superlative kita bandingkan untuk tiga atau lebih ya Jadi kalau bukan dua ya kita pakai superlative kalau dua saja dibandingkan kita pakai komparatif ya Nah kita lihat misalkan ini kita membandingkan antara gaun yang kuning ini ya yang strip-strap kemudian gaun yang warna light blue ini ya mungkin dalam bahasa Indonesia biasa kita bilang the light blue ya the light blue dress gaun yang warna biru ini nampak paling elegan paling elegan mungkin dalam bahasa Indonesia ini kita biasa katakan ya ini menurut saya paling elegan ini ya dibandingkan ini ah dalam bahasa ini dianggap salah kita tidak bisa memakai silap paling atau the most itu karena yang kita bandingkan cuma dua ya jadi agak strik ya agak formal yang formalnya ini ini dianggap salah seharusnya more elegan ya jadi the light blue dress looks more elegan ya karena yang dibandingkan adalah dua ya jadi kalau kita bandingkan dua ingat jangan pakai bentuk superlative pakai suhu kompa komparatif ya contoh lagi ini kita lihat di sini ada tiga yang dibandingkan ya tiga ada yang tadi kuning kuning-kuning ada blue kemudian ada krim ya krim milk mother we know about dress actually just casing so as you can see kalau bahasa Indonesia mungkin masih kita bilang sama teman ya biasa bercanda ah menurutku ini yang lebih ini ya yang lebih elegan ya lebih elegan atau lebih indah ya itu mungkin kita anggap hal biasanya lebih tapi dalam bahasa Inggris tidak bisa kita katakan ini yang lebih elegan karena pada waktu kita menjelaskan bahwa ini legan kita sebenarnya membandingkan antara tiga entities ya tiga hal tiga benda ya jadi kita bandingkan yang kuning membandingkan biru yang ini jadi tidak cocok kalau kita pakai more seharusnya looks the most the most elegan ya kecuali misalkan kita cuman dikantara bandingkan dua ini ya kalau kita bandingkan dua ini ya tentunya kita pakai more elegante kalau kita bandingkan tiga harus pakai the the most ya jadi ingat dia jadi ini saja intinya ya kalau misalkan kita pakai dua ya pakailah super komparatif kalau kita bandingkan tiga atau lebih kita batik kita pakai so superlative ya das di General Patan saya itu rumus-rumusnya saja ya question sample misalkan real Madrid players player sims of sorry ini seharusnya sim ya nasib karena kan plural sim to be often more famous within the football history jadi ini artinya ini ya anu saja itu istilahnya bentuk formalnya ya sinonim saja in general sini Oke kita lihat sim to be often more famous within the football history nah yang kita maksud di sini sebenarnya kalimat ini Real Madrid player pemain Real Madrid dibandingkan dengan pemain klub sabu manapun ya jadi banyak yang semuanya kita bandingkan jadi tidak cocok kalau kita pakai more famous ya karena more cuma bandingkan dua sementara ini kita bandingkan semua pemain ya semua pemain klub seharusnya sini the most ya jadi seharusnya di sini the most real Madrid player sims to be often the most famous within the football history ya itu benar next of the two houses in this kompleks jadi of the two house ya jadi saya jelaskan bahwa dari kedua rumah di kompleks ini dishaus is the biggest nah berarti kan in the biggest ini salah karena yang kita bandingkan ini cuma dua ya seharusnya dishaus rumah yang ini itu lebih besar jadi is bigger ya is bigger jadi salah ya next I think I have found the most you will back so my mountain trip tomorrow nah kalau kita lihat di sini saya saya rasa saya telah menemukan tas yang paling sesuai ya the more suitable back from ya ini tentunya salah dua kesalahan yang pertama kalau kita maknai tas yang paling cocok berarti kemungkinan besar ini ada banyak tas pilihannya dan salah satu yang satunya kita akan pakai untuk mountain trip tomorrow ya jadi seharusnya the most suitable back ya jadi seharusnya the most yang paling sesuai ya untuk mountain trip tomorrow disini seharusnya the most ya dan memang juga apalagi penggunaan the ya tentunya harus pakai most ya tidak ketemu dengan hiyar atau the more ya so that's all I think for this video ini agak-agak mudah ya untuk konteks ini maksud saya agak cepat so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati